Saya dapat itu, ibu sebut fotonya siapa ini? Eki, korban. Siapa namanya? Saya panggil korban itu. Eki, ibu sebut. Eki. Berupa foto. Jaksa Penuntut Umum Persidangan PK Sakatatal menolak nofum atau bukti baru yang diajukan oleh Sakatatal dalam upaya peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jaksa menyatakan, sejumlah foto dan bukti visum yang dianggap sebagai nofum oleh pihak pemohon adalah foto lama. Foto itu telah diperiksa juga oleh pihak kepolisian, dimasukkan ke dalam berkas perkara saat disidangkan. Namun kuasa hukum Sakatatal menyebut, foto tak pernah jadi bukti karena polisi berpatokan tewasnya Vina dan Eki adalah karena pembunuhan. Sementara pihak Saka meyakini kejadian itu sebagai kecelakaan. Pihak Saka meminta pula Ibturudiana dihadirkan dalam sidang. Selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Nah itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi, khususnya Polres dan Jabar, itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksi-saksi dari Polsek Talun. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas, ini akan menjadi satu-satu buruk bahwa tidak ada etikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini. Sementara mantan kabar reskrim, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi berpendapat, kasus meninggalnya Vina dan Eki karena pembunuhan atau kecelakaan harus berpegangan pada visum dalam alias otopsi. Kemudian juga ada yang menarik yang mungkin merupakan hal baru juga ya. Saya kira mungkin yang saya tangkap dari pengacaranya Saudara Rudiana bahwa ada hasil wawancara daripada Pak Deddy Mulyadi, mantan bupati, kepada yang memandikan jenazah Vina. Nah saya kira itu akan menjadi salah satu yang dipakai pegangan bagi pengacaranya Pak Ibtur Rudiana apakah itu memang kecelakaan lalu lintas, apakah pembunuhan. Karena ibu itu mengatakan katanya kalau nggak salah bahwa ini adalah bukan kecelakaan lalu lintas di Pak Pembunuhan. Meskipun itu kan harus dibuktikan dengan visum dalam ya Mbak Ia. Namun keluarga korban masih meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Kakak Vina Marliana menemukan sejulah luka tidak wajar saat melihat jasad Vina. Meskipun Marliana membenarkan tidak ditemukan luka bekas tusukan dalam jasad Vina. Keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kayak alami itu ya penyentusannya jauh dari kata kecelakaan gitu. Apa sih yang bikin yakin itu pembunuhan Pak? Ada luka tusuk atau gimana? Kalau luka tusuk sih nggak ada. Nggak ada luka tusuk-tusuk tapi ada luka-luka yang menurut saya ini adalah pembunuhan dan pembunuhan. Nggak wajar gitu? Ya. Ya remuk pembunuhan aja lah. Remuk penganiayaan gitu? Iya. Terutama di bagian kepala ya. Keluarga Vida berharap Polri bisa membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Karena sejak sidang PK Sakatatal bergulir di persidangan, polisi belum mencari buron pembunuhan Vina dan Eki sejak PG dinyatakan bebas. Tim Liputan Kompas TV Sejauh apa adu bukti dari pengacara Sakatatal maupun Rudiana soal kasus ini pembunuhan atau justru kecelakaan seperti itu dengan pihak Saka? Lalu bagaimana pula proses hukum berikutnya usai klaim bukti kecelakaan tim Sakatatal ditolak jaksa? Kami akan bahas ini bersama Farhad Abbas selaku kuasa hukum Sakatatal, kemudian Pitra Romadonina Sution selaku kuasa hukum Rudiana, dan Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Selamat sore semuanya apa kabar? Selamat sore Mas Tifal. Terima kasih seluruh yang sudah bergabung bersama kami. Pak Heri saya mulai dengan Anda dulu. Awalnya kasus ini dijerat dengan pidana pembunuhan tapi kemudian pemohon PK dalam hal ini Sakatatal menyebut bahwa ini kasus kecelakaan. Dalam logika hukumnya, logika hukum pidana, kasus itu bergeser dari pembunuhan ke kecelakaan itu memungkinkan atau tidak? Ya, memungkinkan jika ada penyelundupan hukum ya. Tapi kan itu perlu bukti yang kuat di sana. Ini yang menjadi masalah adalah kekurangan bukti yang saya rasa ya. Kurang bukti kuat yang tidak terbantahkan sehingga menjadi persoalan polemik ini muncul silang sengkarut masalah ini tidak kelar-kelar. Dan dari awal pernyataan-pernyataan itu kan tidak kemudian langsung dibalas dengan satu bukti yang kuat ya. Nah, dasarnya selalu mengatakan berdasarkan putusan. Nah, maksud saya jika memang ini adalah unjuk bukti di pengadilan, maka kan peluangnya harusnya dimaksimalkan di sana. Ya, jadi kita nggak lagi bicara tentang dalil-dalil saja. Tidak hanya mendasarkan pada putusan. Sehingga ini juga membuat kita yang menyikuti perkara ini yang tidak terlibat langsung, jadi tercerahkan juga. Karena kan versinya kemarin juga di PK Sakatatal, bahkan kalau saya nggak salah kuasa hukumnya menyatakan bahwa nggak ada sama sekali Sakatatal itu di TKP. Nah, ini kan aneh bin ajaib nih kalau sampai fakta-fakta yang kemudian yang dipakai adalah fakta yang menyesatkan. Saya nggak tahu fakta yang mana yang kemudian nanti dipilih dan kemudian akhirnya itu menjadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan seseorang. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, ini yang kemudian mengapa dari awal kita selalu menyoal masalah bukti. Bahkan dalam sistem pembuktian pidana berkali-kali sudah kita sampaikan bahwa kita mengenal yang namanya dua alat bukti plus keyakinan hakim dalam memutuskan. Nah, dalam penyidikan pun yang disoal adalah masalah dua alat bukti. Nah, alat bukti ini yang benar-benar harus diuji, dilakukan secara profesional, harus tuntas diamastifal. Jangan sampai ini jadi persoalan presiden. Nah, kalau seandainya tidak menimbulkan lubang atau celah hukum, saya nggak yakin percaya perkara ini sampai sejauh ini. Oke, kalau kemudian ada satu nofum yang diajukan oleh pihak Sakatatal yakni foto kondisi tubuh Vina yang pada tahun 2016 lalu tidak dijadikan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan ini. Ini bisa ditindaklanjutin kah untuk proses PK-nya, Mas Heri? Ya, saya tidak meyakini bahwa satu bukti yang seperti itu kemudian bisa menjelaskan urayan peristiwa yang lampau apalagi ya. Maka ini kan harus didukung oleh alat bukti yang lain. Apalagi menyoal misalnya, kalau kita menyoal pembuktian secara mendalam itu bahkan cara memperoleh, mengumpulkan bukti juga jadi persoalan, Mas Tifal. Nah, kalau ini kemudian dikaitkan dengan alat bukti elektronik, perluasan dari objek undang-undang ITE, pasal 5. Nah, ini kan juga akan bersoal di sana. Apakah dia memperoleh dari mana, bagaimana cara memperolehnya. Agar secara bukti, ini clean and clear dulu, ini bisa dijadikan sebagai bukti. Jadi, masuk sebagai pertimbangan bukti, masuk dulu dikualifikasi sebagai bukti tadi, Mas Tifal. Oke, kita hantar dulu di situ, Pak. Saya kasih kesempatan Bang Pitra untuk merespon ini. Karena dalam dua kali agenda sidang PK ini, dari pihak Sakatatal tetap teguh pada pendiriannya, kasus Vina Eki ini bukan pembunuhan, tapi kecelakaan. Ditambah bukti kondisi motor yang lecet, itu jadi salah satu nofumnya. Anda merasa bagaimana merespon dari PKM berlangsung selama dua kali ini, Bang Pitra? Ya, saya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwasannya nofum 10 yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum itu bukanlah nofum, berdasarkan keterangan daripada Jaksa Penuntut Umum. Karena dari nofum 1 sampai 5 itu berupa foto-foto yang menurut saya itu foto itu bukanlah sebagai alat bukti sepanjangnya tidak dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam perkap nomor 10 tahun 2009 tentang laboratorium forensik. Diketahui bahwasannya foto tersebut terlebih dahulu semestinya harus dilakukan uji forensik dulu. Apakah foto tersebut keakuratannya benar atau diedit atau didapatkan dari mana, itu harus dites dulu kebenarannya. Jangan juga kita mengajukan foto tapi keakuratannya itu tidak 100 persen, makanya itu diatur dalam perkap nomor 10 tahun 2009 terkait dengan foto harus di forensik terlebih dahulu, apakah itu valid atau tidak. Terus yang kedua, terkait dengan nofum 6 sampai 10 itu berupa dengan keterangan saksi-saksi. Kita ketahui bahwasannya beberapa keterangan itu sudah pernah diperiksa di pengadilan dan di pihak kepolisian. Tentunya itu bukanlah sebagai nofum, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 huruf A. Bahwasannya nofum itu adalah bukti baru yang sama sekali belum pernah diperiksa ataupun sudah dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti tersebut. Jadi saya kira, ya. Oke, saya tahan dulu di situ Bang ya, kita sudah bergabung saat ini lewat sambung gata pun dengan Ibu Titin Pria Lianti, selaku kuasa hukum sakat-kata. Ibu Titin, selamat sore Bu. Selamat sore. Dengan Tifal di studio Bu, selamat kasih sudah bergabung. Tadi disampaikan oleh Bang Pitra bahwa bukti-bukti terutama bukti digital ini tidak melewati proses forensik dulu. Dan ini ada kesan di edit begitu. Anda ngeresponnya gimana, Bu Titin? Kalau kesan di edit, Mas, saya ini pengacara kampung. Nggak mungkinlah saya main-main kayak gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, saya sejak di 2016 yang memegang perkara ini juga sebetulnya sudah punya keyakinan di 2016 itu ini bukanlah perkara pembunuhan dan pemberkosaan. Saya sangat yakin ini kecelakaan. Karena apa? Karena saya yang hadir di persidangan, saya yang bersidang menyatakan waktu itu menanyakan kepada anggota polsek yang datang di lokasi TKP, bagaimana posisi kedua korban, bagaimana posisi darah, diperkuat lagi dengan saya yang melihat kondisi motor di persidangan, saya juga yang waktu itu mendengar ada sisa daging yang tersisa di bawah tiang PJU. Jadi saya sejak awal sebetulnya sudah meyakini, di 2016 saya sudah meyakinin ini adalah kecelakaan. Jadi kalau misalnya soal foto itu di edit, saya bukan tipe kayak gitu, Mas. Tapi bukti digital itu sudah melalui proses forensik yang Anda lakukan? Sekarang gini, kalau misalnya itu diragukan kebenarannya, kita akan menghadirkan saksi dari anggota yang melakukan oleh TKP di tahun 2016 yang tidak dihadirkan di sidang saka tatal, tetapi dihadirkan dalam sidang ke tujuh terdakwa waktu itu. Karena anggota dari polsek yang melakukan oleh TKP waktu itu memang tidak dihadirkan di saksi sidang saka tatal, Mas. Jadi tinggal nanti dikonfirmasi apakah betul, karena itu kan foto, itu foto yang ada di rumah sakit. Dan sangat sedikit sekali yang memilikinya. Tinggal kita konfirmasikan apakah betul ini tubuh korban yang terlihat di rumah sakit. Karena tidak mungkin juga anggota tidak hafal dengan peristiwa di 2016. Karena kan juga ada proses-proses lain yang orang lain tidak mengetahui, Mas. Kayak orang Cirebon, saya mengetahui ada proses-proses apa di tahun 2016 itu. Jadi dari dulu saya memang meyakini ini adalah kecelakaan. Oke, Bung Pitra saya kasih kesempatan Anda untuk respon itu. Jadi begini, sudah tegas, diatur juga dalam Perka Polri nomor 10 tahun 2009. Setiap apapun itu bukti digital, foto itu kan bukan bukti digital. Karena dia diambil dari kamera ataupun handphone. Sehingga kategorinya itu adalah bukti digital. Setiap bukti digital itu terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Menjadi alat bukti yang sah itu harus terlebih dahulu dilakukan uji forensik. Karena apa? Karena itu produk digital. Nanti akan dilihat dari uji forensik tersebut apakah buktinya itu hasil editan atau murni di foto atau hasil kamera di XLR. Itu nanti akan ditemukan, Mas. Jadi kita juga nggak bisa ujuk-ujuk kita gaurikan foto ini. Sehingga itu jadi bukti tanpa adanya proses ilmiah. Karena kita semua kan meminta scientific crime investigation. Tentunya juga foto harus menggunakan metode ilmiah juga. Apakah foto tersebut akurat atau tidak. Nah itu tadi nanti. Jangan juga nanti kita majukan foto tiba-tiba itu hasil editing ataupun hasil editan. Ini yang akan membahaya dan mempengaruhi proses hukum. Makanya diterapkanlah per Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang manajemen alat bukti laboratorium forensik. Seperti itu, Mas. Terus yang kedua, apakah kalau dibilang itu kecelakaan karena baut, saya buat apa satu baut itu bisa memakan dua orang korban jiwa? Saya kira itu tidak masuk akal. Bautnya cuma dua senti bisa orang mati gitu. Sedangkan paku aja di situ ditebar 10 aja tidak mematikan orang orang. Apalagi baut cuma dua senti. Satu hal juga yang harus saya konfirmasi. Sorry, saya potong di situ, Bang. Karena ada yang menarik juga bahwa kehadiran Pak Rudiana dalam proses sidang PKI ini juga menarik untuk dicermati. Konfirmasinya sejauh ini Pak Rudiana akan siap memberikan keterangan dan hal apa yang akan ditekankan oleh dia? Karena kami melihat tidak ada nofum di situ. Itu bukan nofum, kami tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana. Kecuali nofum pulia itu sangat kuah dan luar biasa gitu loh. Jadi kami pastikan di situ Rudiana tidak akan kita hadirkan dari penasihat hukum. Dengan alasan tidak ada bukti baru itu tadi? Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ, jadi tidak perlu. Oke, Mbak Titin, responnya gimana tuh Mbak? Mengenai baut yang bisa mematikan kan prosesnya bukan masalah orang baut itu bisa bikin mati orang, Mas. Kan situ juga sudah ada di dalam visum akibat kematian korban Eki dan korban Fina. Kan tertuang juga di hasil otopsi. Hasil visum itu kebanyakan luka-luka lecet. Hasil otopsinya yang menyebabkan kematian korban adalah keratakan tulang tengkolak berakang. Kalau misalnya Bang Fitra meragukan foto itu, kenapa Jaksa kemarin menjawab foto itu pernah dihadirkan pada persidangan sebelumnya? Kan Jaksa juga menjawab begitu, menolak karena foto itu pernah dihadirkan sebelumnya dengan angel yang berbeda. Berarti justru kalau Jaksa punya keyakinan seperti itu, foto itu pernah dihadirkan dalam angel yang berbeda. Bagaimana komentar Bang Fitra kalau misalnya Jaksa dulu menjawab seperti itu di persidangan kemarin? Yang pertama, ya Bukti Tim, saya kan berbicara dari konstruksi hukum dan peraturan. Sebagaimana diatur dalam perkapori nomor 10 tahun 2009 itu tentang alat bukti digital, bukti forensik itu jelas diatur. Setiap bukti digital itu untuk didapat dikatakan sebaik alat bukti yang sah, haruslah terlebih dahulu dilakukan uji forensik. Seperti itu bunyinya, Mbak Fitin. Jadi saya berbicara peraturan gitu. Oke, sorry saya harus potong di situ karena durasi kita sangat terbatas. Saya kasih kesempatan terakhir buat Pak Heri. Pak Heri, jadi kalau memang di sidang PK ini tetap bahwa itu adalah kecelakaan bukan pembunuhan, pemohon harus membuktikan hal apa yang paling kuat? Ya, tentu saja Pak. Ya, begini. Persoalannya adalah tidak ada bukti yang salah sejauhi ini ya, yang benar-benar bisa kita pegang sebagai bukti yang memang didapat dari 2016, yang memang itu misalnya salah satunya hasil pisum et repertum yang memperlihatkan juga bukti foto keadaan mayat pada saat itu. Menurut saya itu tujuan utama kalau seandainya tadi pertanyaan Mas Tifal adalah kita masih menggugat ini masalah kecelakaan atau masalahnya pembunuhan. Karena di jawaban kemarin yang saya harapkan begitu, tidak hanya membalas singkat saja, tapi ada kemudian pembalikan beban pembuktian dalam konteks ini adalah dia juga membuktikan hal yang sama bahwa itu tidak itu adalah benar-benar terjadi dan bukti fotonya ada. Menurut saya itu yang akan lebih punya nilai kekuatan pembuktian ya Mas Tifal ya. Oke, baiklah. Bang Pitra, terima kasih. Pak Heri, terima kasih. Bu Titin juga terima kasih sudah hadir dalam bisnis Rikabi. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih.